Oke, selamat siang dan selamat siang menjelang sore ya. Nah, kembali lagi di channel Teknik Audio ya. Pada siang menjelang sore ini, saya ada pemasangan Kenwood yaitu DMX 120BT ya. Di Mitsubishi Delica ya. Mungkin jarang ya Delica di Indonesia teman-teman ya. Saya juga seumur-umur baru pasang di mobil Mitsubishi Delica. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, sekarang kita lihat bagian komponen dan bagian interiornya teman-teman ya. Jadi ini untuk head unitnya. Nah, ini untuk Kenwoodnya ya. Jadi untuk frame-nya, tadi saya sudah copotin terlebih dahulu. Karena saya mau lihat bagian posisi seat tipnya, bagian panelnya itu pas atau tidak teman-teman. Ternyata terlalu banyak celahnya teman-teman ya. Nah, ini untuk head unitnya Kenwood ya. Nah, ini untuk bagian dustnya. DMX 120BT ya. Jadi kalau untuk si Kenwood ini, dia deckless tanpa CD teman-teman ya. Jadi dia tidak bisa CD. Jadi yang dia bisa hanya ini untuk radio, USB, AV in, telepon, Bluetooth, dan juga iPhone, iPod teman-teman ya. Nah, untuk Milo Ring dia bilang sih bisa teman-teman ya. Tapi saya belum pernah coba. Nah, untuk pemasangannya ini kita menggunakan panel tambahan ya. Kita gunakan frame-nya si expander yang tujuhin teman-teman ya. Dikarenakan ini terlalu banyak selah ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Oke. Nah, nanti head unitnya ya. Dan juga kita memakai kabel play-and-play teman-teman ya. Nah, ini untuk kabel play-and-play Mitsubishi-nya. Biar nanti kabel orisinil yang ada di mobilnya itu tidak dipotong-potong teman-teman ya. Oke, nah yang didapat dari si Kenwood DMX120BT ini hanya kabel soket, mic Bluetooth, dan juga head unitnya teman-teman ya. Nah, cuman yang saya senang dari si Kenwood ini dia sudah memiliki 3 pre-out teman-teman. Eh, sorry. 2 pre-out teman-teman ya. Jadi sudah bisa untuk kamera belakang dan juga video out teman-teman ya. Jadi dia sudah, ini untuk kamera, video out, AV-in ya, terus front dan juga reel. Sudah sedia juga di sini ada slot USB-nya teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman ya cara pasangnya ya. Yuk, ikutin terus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Aduh sebentar Nah untuk hasilnya seperti ini ya Nah nih dari samping seperti ini Masih kelihatan manis teman-teman ya Nah tuh Di Mitsubishi Delica tahun 2015 teman-teman ya Nah seperti ini untuk hasilnya ya Nah untuk suaranya saya belum coba Sekarang kita coba bagian suaranya teman-teman ya Untuk bagian kameranya udah bisa ya Jadi kamera kita menggunakan kamera originilnya Tanpa ada penambahan kabel Karena memang dari bentuk inputnya sendiri Jadi dia berbentuk RCA teman-teman ya Jack RCA nah seperti ini Nah dan kedua untuk bagian USB-nya Untuk USB originilnya itu tidak terpakai lagi teman-teman ya Dikarenakan untuk input jacknya itu dia kabel teman-teman seperti ini Jadi untuk bagian USB originilnya si Kenwood Tetap jatuhnya dilaci lagi ya teman-teman ya Seperti aslinya lagi Oke sekarang kita lanjut mendengarkan bagian suaranya Oke lanjut Kita coba bagian film ya teman-teman ya Apakah dia support untuk film ya Kita lihat ya Apakah support untuk file-file MP4 ya Nah ternyata support teman-teman ya Jadi cukup canggih ya Cuman dia minus tidak ada CD ya Karena dia D-class Nah untuk hasil suaranya seperti ini Menggunakan speaker standar Untuk bassnya lumayan bulat teman-teman ya Lumayan bagus ya Untuk hasil suaranya seperti ini Top the best DMX 120BT Di Mitsubishi Delica tahun 2015 Untuk hasil suaranya bagus teman-teman Jernih bulat Untuk bass pintunya lumayan bagus Oke ya teman-teman ya Sekarang kita coba lagu lain Kita coba lagu yang agak ngebass Let's make this fleek moment last forever So tell me what you waiting for Oke lah teman-teman Mungkin cukup sampai sini aja Untuk pemasangan Kenwood ya DMX 120BT Di Mitsubishi Delica tahun 2015 Teman-teman Bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Dukung terus channel teknik audio Biar semakin berkembang Nantikan pemasangan-pemasangan Head unit lainnya Di mobil-mobil yang akan datang Oke sampai ketemu di video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax